Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Om WA2 TV Oke, kali ini kita akan merilis burung cocak ranting Cocak meranti betina Yang telah kita beli beberapa hari kemarin Dan ini waktunya kita merilis di kandang aviari Tapi sebelum kita rilis di kandang aviari Alangkabeknya yang belum subscribe, subscribe dulu Karena subscribe itu gratis dan jangan lupa share ke teman-teman kalian Oke, kita akan masukkan burung ini ke kandang aviari Tapi sebelumnya burung ini sudah kita isolasi mandiri ya di kandang biasa Dan ini saatnya kita akan rilis di kandang aviari Oke, kita akan masuk ke kandang aviari Ya, kita sekarang sudah di dalam kandang aviari Dan itu adalah burung cocak ranting yang jantan Yang telah kita rilis beberapa minggu kemarin Dan ternyata sudah mulai beradaptasi Dan Alhamdulillah masih aman-aman saja Jadi ini waktunya kita merilis burung cocak ranting betina Dan semoga bisa berjodoh dengan cocak ranting jantan yang telah kita rilis di aviari beberapa minggu kemarin Ya, itu cocak ranting jantannya melihat-melihat melirik-lirik mungkin Mempunyai tanda-tanda kalau ada jodoh saya di dalam kotak itu Ya, langsung kita akan lepas saja ya burung cocak ranting betinanya Biasa kita memakai wadah kotak ini Agar mudah dibawa kemana-mana Ini adalah wadah kotak legend ya Sudah digunakan untuk beberapa burung yang masuk kandang kotak kecil ini Ya, tak perlu lama-lama kita akan rilis burung cocak ranting betinanya di kandang aviari Nah, sepertinya susah kalau tangan satu ke atas ini ya Jadi kita rilis saja dari bawah Dan sudah lepas ya cocak ranting betinanya Ini lihat Masih bingung seperti layaknya burung-burung yang baru kita lepas ke kandang aviari Dan pastinya burung ini perlu adaptasi beberapa hari Untuk mengenali daerah dan lingkungan sekitarnya Dan yang paling penting burung ini tahu di mana tempat makannya, tempat minumnya Agar bisa bertahan hidup di kandang aviari Dan bisa terlihat jelas Itu burung cocak ranting jantanya ada di dekatnya di bagian atas Melihat-lihat melirik-lirik burung cocak ranting betina Kemungkinan dia penasaran Kuisopo, kuingger-ngger Ya, mudah-mudahan ya Nanti bisa terjalin ikatan cinta Bisa jodoh Dan bisa berkembang biak di kandang aviari Kita akan Pantau ya Beberapa hari, beberapa minggu Sampai dia benar-benar jodoh Dan ini cocak betinanya masih bertengger di bawah Di daunan bawah Masih bingung Tapi tidak apa-apa ya Ini namanya proses adaptasi Dan cocak ranting jantanya tetap memandang dari atas Ngumun ya, sepertinya Ya, nanti kita akan Update lagi untuk beberapa hari Atau mungkin beberapa minggu ke depan Tentang burung cocak ranting ini Ya, sudah mungkin cukup sekian dulu ya Video perilisan burung cocak ranting betina Terima kasih yang sudah Mau menyaksikannya Dan jangan lupa subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih